Intro Halo sahabat Besaida, perkenalkan saya Dr. Yunita Maslim, dokter spesialis penyakit dalam dari Besaida Hospital. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Besaida yang masuk dari kolom komentar. Intro Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk gula darah 280 setelah hamil, itu kita golongkan ke dalam diabetes gestasional, atau diabetes pada wanita hamil. Apakah sudah pasti diabetes? Nah ini perlu pengukuran berkala, berkala artinya beberapa kali, dan juga bisa juga menggunakan pengukuran lain namanya HbA1c. Dengan sudah masuk ke kriteria diabetes gestasional, maka baiknya satu tetap dari pengaturan makan, ditambah juga dengan aktivitas fisik, dan bila memang diperlukan, itu digunakan insulin. karena memang kita ingin supaya metabolisme di tubuhnya baik, sehingga perkembangan bayi akan optimal, dan juga kalau bayinya berkembang secara baik dalam rahim ibu, maka bayinya juga akan terhindar, atau mungkin memiliki resiko terjadi diabetes di usia lanjut, di usia pada saat usia dewasa, atau dewasa tua, itu akan lebih sedikit resikonya. Sehingga yang saya tekankan, satu, ini sudah ke arah diabetes gestasional, baiknya periksa ke dokter lebih lanjut, untuk pemeriksaan, untuk memastikan diagnosis, dan juga untuk kemungkinan penggunaan, apakah perlu obat tambahan seperti insulin, bersamaan dengan pengaturan makan dan aktivitas fisik, supaya kehamilan Anda akan berjalan dengan sukses dan sehat. Terima kasih. Nah, demikian tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan sahabat Bethsaida ya, yang bisa saya jawab. Jika masih ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa cantumkan usia dan jenis kelamin Anda, serta keluhan yang Anda rasakan secara lengkap. Ingat untuk di-like dan subscribe juga YouTube channel Bethsaida Hospital. Sampai jumpa di video selanjutnya.